Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni Hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya Baiklah sobat kreatif, pada kesempatan ini saya akan coba lanjutkan video yang sebelumnya yang sudah saya upload Cara potongan sudut 60 derajat untuk membuat heksagonal atau segi 6 dari hollow ya Kalau dari sobat kreatif ada yang belum menontonnya, sebaiknya ditonton terlebih dahulu sebelum menonton video yang sekarang Agar tidak gagal paham karena videonya berkaitan Dan saya mohon maaf karena videonya saya bagikan atau upload secara terpisah ya Semata-mata untuk mengurangi durasi video agar tidak over terlalu panjang Karena membuat video tutorial dengan penjelasan yang rinci itu akan sangat menyita waktu Jadi saya buat bertahap agar mudah dipahami mudah-mudahan Semoga sobat kreatif bisa paham oke Oke baiklah sobat kreatif, saya akan jelaskan sedikit sebelum kita mulai Kenapa teknik-teknik sederhana seperti ini sangat penting dikuasai di bidang pengelasan terkhusus bengkel astralis ya Seperti teknik pemotongan kreasi dan semacamnya Seperti yang kita ketahui ada begitu banyak bentuk yang bisa diaplikasikan dengan besi atau hollow atau semacamnya Seperti bentuk segi 3, segi 4, segi 6, segi 5 juga Lingkaran dan lain-lain Yang mempunyai sudut kemiringan dengan derajat berbeda-beda Kalau seorang seniman api belum menguasai hal dalam pemotongan terkhusus derajat kemiringan pada pembuatan Itu akan sulit dan memperlama pekerjaan dan mengurangi kerapihan juga Ditambah lagi zaman sekarang ini begitu banyak konsumen yang memesan seperti pintu, tangga, kralis, dan lain-lain Dengan desain yang unik-unik dan modern ya Jadi itu menambah begitu pentingnya teknik-teknik pemotongan terkhusus pemotongan kemiringan ya Saya pribadi pun dalam tahap belajar jadi saya bagikan semua ini agar kita bisa belajar dan mempelajarinya bersama Saya posisikan saya sebagai seniman dalam pengelasan jadi saya bukan pengusaha Jadi sangat penting sekali untuk saya menguasai teknik apapun yang berkaitan dengan bidang saya Akan berbeda kalau saya seorang pengusaha, saya tidak perlu menguasai teknik-teknik dalam pengelasan Saya cukup menyiapkan modal yang besar Untuk pengerjaannya saya hanya tinggal mencari yang ahli dalam bidang pengelasan Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita pengusaha yang sekaligus menguasai teknik-teknik pengerjaannya Mungkin bisa dipahami oleh sobat kreatif apa yang saya maksudkan Intinya kita terus belajar karena begitu banyak sekali yang penting yang baru dalam bidang seni, jasa pengelasan Kalau saya boleh urutkan mungkin yang paling penting dalam bidang pengelasan terkhusus bengkel astralis Bukan dari cara mengelasnya, bukan dari rapih lasannya, bukan dari gerigi lasannya yang rata Tapi dari hal-hal kecil seperti ini Cara potong, cara ukur, cara finishing, cara pembuatan, cara mendesain dan banyak lagi Belum lagi kesulitan-kesulitan berbeda yang akan ditemukan di lapangan Tapi itu bukan berarti kita tidak memperhatikan hasil lasannya Oke sobat kreatif bisa dipahami ya Sekarang kita mulai cara pemotongan sambungan 4 sudut untuk kaki-kaki meja putar yang akan saya buat dalam praktek kali ini Oke di bagian penggarisan dan pemotongan pertama sepertinya tidak harus saya jelaskan lagi cara dan pengukurannya Karena sama dengan video sebelumnya dengan kemiringan 60 derajat untuk menghasilkan sudut 120 derajat ya sobat kreatif Nah untuk pemotongan bagian kedua ini akan saya sedikit jelaskan angka-angka yang saya dapat untuk membuat patokan garisnya Karena berbeda dengan yang pertama ya Untuk pertama-tama seperti yang sebelumnya kita garis center dengan ukuran yang sama dengan potongan pertama yaitu 25 cm Setelah itu kita kurangi kiri kanannya dengan ukuran 5 cm Dan disini saya pakai sigmat ya untuk menandainya agar lebih akurat Kenapa 5 cm? Karena diameter sudut hollow nya adalah 5 cm ya Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya Setelah itu kita kurangi kembali 2,5 cm kiri kanannya 2,5 cm ini untuk patokan garis kemiringan yang akan saya coba buat ya sobat kreatif Lalu setelah itu kita buat tanda kemiringan kedua dengan cara kita bagi as garis paling pinggirnya Sama kiri kanannya juga ya Dan kita hanya membuat titik saja ya sobat kreatif Karena hanya untuk patokan atau batas garis saja Setelah itu kita garis dari center ke tanda terakhir seperti ini Oke sekarang kita garis miring bagian sisi hollow selanjutnya Dan kita hanya tinggal mengikuti garis miring yang tadi ya Ketanda yang selanjutnya seperti ini Bisa diperhatikan ya sobat kreatif untuk jalur garisnya Sekarang kita sudah selesaikan penggarisan untuk setengah hollow nya Untuk penggarisan hollow berikutnya atau setengahnya lagi Untuk penggarisannya sama tinggal mengikuti garis yang sudah dibuat Hanya harus berhadapan ya sobat kreatif Oke dan hasilnya seperti ini sobat kreatif bisa perhatikan Jalur garis yang akan saya coba potongnya Bentuknya seperti itu Kenapa berbeda dengan potongan pertama Karena saya disini akan coba buat sudut kemiringan 120 derajat Dengan 4 sudut yang sama Untuk kaki-kaki mejanya Dengan tampak sudut juga sama dengan bagian atas meja Atau raknya ya Yang berbentuk segi enam atau heksagonal Oke untuk di bagian yang ini Saya akan buat kemiringan pada dasar kaki-kakinya Agar sama rata dengan lantai Dan sudut kemiringan yang sudah kita buat tadi ya sobat kreatif Dan caranya seperti ini Kita kurangi ujung hollow nya dengan ukuran ketebalan hollow nya Seperti ini Kita garis keliling dulu Pertiap sisi hollow nya agar mempunyai tanda yang sama ya Sobat kreatif Jika sudah kita buat tanda kedua dari ujung hollow nya Dengan panjang satu setengah dari diameter sudut hollow nya Yaitu 7,5 cm Diameter sudut hollow nya kan 5 cm Ini sobat kreatif Seperti ini Jadi kita hanya butuh menambahnya saja setengah dari 5 cm Yaitu 2,5 cm Setelah itu kita garis miring dari ujung hollow nya Tepat Turus dengan tanda yang sudah dibuat Lalu lanjutkan garisnya di sisi hollow selanjutnya Sampai ke tanda terakhir Seperti ini Untuk sisi selanjutnya Caranya sama Tinggal mengiputi garis yang sudah ada Oke sobat kreatif bisa dipahami ya Oke sekarang kita potong dulu Dan hasilnya seperti ini sobat kreatif Dari hasil potongan pertama, kedua, dan yang terakhir Sekarang kita coba satukan semua bagiannya Apakah hasilnya akurat seperti yang diinginkan Untuk membuat sambungan 4 sudut dengan kemiringan yang sama Untuk kaki-kaki sebuah meja atau rat putar yang saya akan coba buat ya Dan ini untuk potongan bagian pertama Untuk sudut atas dan bawahnya sudah akurat ya Sama rata Kita cantum dulu per tiap sudutnya agar lurus terkunci ya Lalu setelah itu kita satukan dengan potongan yang kedua ya Oke dan ini dia Sekarang kita cantum dulu bagian atasnya Dan kita cek apakah atas dan bawahnya Sama rata ya Sama akurat Dan hasilnya alhamdulillah ya Sobat kreatif sama rata dan akurat Sekarang kita cantum dulu sisinya agar lurus ya Tidak berubah Dan kita pasang yang bagian terakhir Terima kasih telah menonton Oke dan baiklah sobat kreatif Ini hasil dari keseluruhan potongan yang sudah kita satukan Menurut saya insya Allah dan alhamdulillah sudah akurat ya Tidak timpang Baiklah sobat kreatif mungkin seperti itu Kecilnya yang bisa saya bagikan Semoga bisa bermanfaat Untuk sobat kreatif yang masih pemula dan masih belajar Dalam tahap pemotongan kemiringan Sama seperti saya yang dalam tahap belajar juga Semoga bisa bermanfaat Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam praktek Dalam bertutur kata Dalam penjelasan Semoga apa yang disampaikan bisa mudah dipahami Oleh sobat kreatif semuanya Insya Allah akan saya lanjutkan di lain kesempatan Kalaupun tidak saya teruskan tutorial pembuatan meja putarnya Pasti akan saya bagikan untuk hasilnya Di Instagram atau di Facebook Dan di blog saya juga Sobat kreatif bisa cek di link yang sudah saya siapkan Di deskripsi Untuk mengetahui apa saja yang saya buat Karena insya Allah Apapun sekecil apapun Kalau saya masih diberi kesempatan Untuk tetap berbagi Setiap pekerjaan Secara pembuatan Kalau sekiranya itu bermanfaat Dan belum pernah saya bagikan Insya Allah akan saya bagikan Doakan semoga saya dan keluarga kecil saya Sehat dan sebuah kreatif Juga semoga selalu sehat Lancar dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Sekecil apapun ilmu Nilainya tetap sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!